Para tokoh nasional termasuk Pak Yusuf Kala mengingatkan siapapun presiden yang ke depan, siapapun yang akan memerintah ke depan akan terbebani dengan utang yang sangat berat. Jadi Mas Anies Baswedan, ini merupakan tantangan terbesar nanti jika insya Allah Tuhan menakdirkan Mas Anies menjadi presiden Republik Indonesia. Banyak yang merasakan praktik penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah tumpul ke atas. Tajam ke lawan tumpul ke kawan. Kita tahu, mengamankan kawan politik dari proses hukum adalah obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum. Sedangkan menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan politik namanya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Kedua-duanya tidak sepatutnya terjadi di negeri tercinta Indonesia ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima menonton! terima kasih telah 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 menonton! terima 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 menonton! bagian penting dari pemerintahan Presiden SBY selama 10 tahun dari 2004 hingga 2014. Tentu ada banyak pertemuan visi kebangsaan diantara kita yang menjadi bekal bagi upaya menjaga persatuan dan kesatuan, memajukan demokrasi pembangunan dan peradaban serta bersama-sama mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Bekal ini yang semakin menguatkan kebersamaan kita, bersama-sama Partai Nasdem, Demokrat dan PKS beberapa saat yang lalu, kita telah mengusung Mas Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden. Insya Allah, Mas Anies dan kita semua bisa benar-benar menghadirkan harapan baru, harapan bagi rakyat untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan di negeri kita ini. Tema perubahan dan perbaikan menjadi sentral dan tentunya menjadi pesan kunci hari ini. Sebuah tema yang kami serap langsung dari rakyat setiap berkeliling Nusantara, dari Aceh hingga Papua. Setiap melakukan dialog dengan rakyat dari berbagai kalangan, berbagai profesi, berbagai latar belakang, juga lintas generasi karena tentu ada generasi tua tapi juga generasi yang muda. Di sana-sini, di stasiun, di bandara, di pasar, di restoran, di kafe-kafe, di tempat-tempat fitness, kami mendengarkan masyarakat kita yang benar-benar mengharapkan agar perubahan itu segera terjadi. Karena rakyat hari ini menghadapi banyak sekali permasalahan. Betul ya Bapak-Ibu sekalian ya? Masalah ekonomi dan kesejahteraan. Harga-harga bahan pokok yang naik, mahal, sulit untuk dijangkau. Pupuk langka dan mahal. Sementara itu penghasilan tidak membaik, daya beli turun. Sedangkan kita tahu bahwa kesejahteraan ASN, TNI, Polri juga stagnan. Tidak kemana-mana. lapangan pekerjaan sulit banyak yang sudah lurus kuliah tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Sedangkan anggara-negara yang digelontorkan untuk pembangunan proyek-proyek mercusuar tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kecil atau wong cili. Di sisi lain, utang Indonesia terus membengkak lebih dari 7.800 triliun. bertambah lebih dari 5.000 triliun sejak 8 tahun yang lalu. Jauh di atas keamanan fiskal negara kita. Para tokoh nasional termasuk Pak Yusuf Kala mengingatkan siapapun presiden yang ke depan siapapun yang akan memerintah ke depan akan terbebani dengan utang yang sangat berat. Jadi Mas Anies Baswedan ini merupakan tantangan terbesar nanti jika insya Allah Tuhan menakdirkan Mas Anies menjadi Presiden Republik Indonesia. Selain itu Bapak Ibu sekalian banyak yang merasakan praktik penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah tumpul ke atas. Tajam ke lawan tumpul ke kawan. Kita tahu mengamankan kawan politik dari proses hukum adalah Obstruction of Justice atau menghalangi penegakan hukum. Sedangkan menggunakan instrumen saya ulangi menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan politik namanya Abuse of Power penyalahgunaan kekuasaan. Kedua-duanya tidak sepatutnya terjadi di negeri tercinta Indonesia ini. Sementara itu kualitas demokrasi mengalami kemunduran. We are on the verge of a serious democratic regression. Seperti di jurang sebentar lagi kita jatuh kepada demokrasi yang makin mundur ke belakang. Yang berani bersuara di seolah dianggap sebagai musuh negara. Kita yang kritis PKS Nasdem demokrat kalau kritis dibilang musuh negara. Bukankah negeri ini milik kita semuanya? Jangan sampai ada masyarakat yang merasa terbungkam takut bersuara di negerinya sendiri. Kita juga tidak ingin kebencian polarisasi dipelihara. Menganga sengaja dilancarkan hanya untuk kepentingan politik semata. Atas berbagai persoalan tadi Bapak Ibu sekalian rakyat menyampaikan aspirasinya kepada kami untuk mengusung agenda besar perubahan dan perbaikan di semua sektor kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Khususnya di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, di bidang penegakan hukum dan keadilan serta di bidang demokrasi dan kebebasan sipil. Agenda perubahan dan perbaikan inilah yang juga menyatukan ketiga partai dalam koalisi sejalan dengan gagasan bakal calon presiden kita Mas Anies Baswedan yaitu meluruskan jalan menghadirkan keadilan. Untuk itu kepada para sahabat sekalian Demokrat tentu mengajak kita semua menghadirkan solusi yang efektif untuk perbaikan terutama kebijakan ekonomi dan fiskal yang tepat yang adil yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Agenda perubahan dan perbaikan yang lain adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tentunya baik atau good governance yang tidak lepas dari prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas dan juga partisipasi itulah agenda utama kita untuk mewujudkan good governance ini tentu dibutuhkan karakter dan kapasitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul yang produktif dan juga berkarakter hari ini adalah hari yang tepat tanggal 20 Mei 2023 untuk kita kembali ke kitoh cita-cita kemerdekaan Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa utamanya generasi muda generasi milenial generasi Z yang jumlahnya semakin besar dari waktu ke waktu kita ingat momentum sejarah 20 Mei 1908 dan reformasi nasional 21 Mei 1998 bahwa generasi muda terdidik yang telah terbukti menjadi motor penggerak perubahan bangsa mudah-mudahan generasi muda hari ini juga menjadi motor penggerak perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang semakin baik ke depan 2024 2045 dan selanjutnya karena itu Bapak Ibu sekalian sudah sepatutnya kita mengutamakan pembangunan manusia dibandingkan pembangunan yang sifatnya serba benda pembangunan infrastruktur itu penting dibutuhkan tetapi jangan sampai menomor sekiankan pembangunan manusia indeks pembangunan manusia human development indeks mengatakan utamakan pendidikan kesehatan dan juga kesejahteraan kalau tadi presiden PKS singkatan PKS ya sama menjadi pintar menjadi kaya menjadi sehat jadi PKS sudah pada poros yang sangat tepat untuk mewujudkan ketiga elemen utama manusia tadi jadi kalau kita bisa meningkatkan SDM nya tentu kita bisa meningkatkan pembangunan yang lebih berkualitas lagi termasuk jika SDM nya maju maka negaranya juga akan semakin maju Bapak Ibu yang saya muliakan pintu untuk melakukan perubahan dan perbaikan yang tadi terbuka dalam pemilu 2024 mendatang itulah momentum terbaik 5 tahunan bagi rakyat Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri kita tentu berharap pemilu 2024 berlangsung secara aman damai jujur adil dan demokratis dan kita berharap para penyelenggara pemilu yang kami muliakan benar-benar bisa bersikap netral dan independen tidak partisan mungkin mungkin sekali lagi mungkin akan terjadi intervensi intimidasi bahkan kecurangan tapi kita semua koalisi perubahan harus kuat harus bersatu dan berani menghadapinya siapa yang berani akan menang tapi keberanian tidak lahir begitu saja keberanian lahir dari hati yang bersih tulus dan ikhlas oleh karena itu kami hormat dan mengucapkan terima kasih kepada ketua majelis syuro PKS Habib Salim yang kemarin baru saja kemarin mengingatkan kita semua bahwa segala keberhasilan itu terletak pada hati yang bersih berikhtiarlah dengan tulus dan ikhlas berkompetisilah dengan sehat dengan tetap mengutamakan persatuan dan keutuhan bangsa mudah-mudahan saya tidak salah mengutip kalimat bijak beliau pada solat jumat kemarin akhirnya akhirnya kami sekali lagi mengucapkan dirgahayu PKS semoga di usianya yang ke-21 tahun ini PKS semakin maju dan sukses mari bersama-sama kita gelorakan kita bangkitkan energi perubahan dan perbaikan ini dan akhirnya saya ingin menutup dengan pantun karena tadi saya dibisik oleh sespri jangan sampai lupa pantunnya karena Presiden PKS itu ahli pantun makan alpukat enaknya pakai es lebih senang kalau dicampur durian selamat milat ke-21 untuk PKS teruslah berjuang untuk keadilan dan kesejahteraan satu lagi boleh nambah nambah kita gelombang datang kapal terguncang tali kemudi dipegang erat jangan bimbang dalam berjuang kuatkan kuatkan hati bersama demokrat terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh